. Analisis Ganjar Sandi mudah kalahkan Anis Ahaye di 2024. Merdeka.com Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ahaye, digadang-gadang akan dipasangkan pada Pilpres 2024. Pengamat politik Adi Praikno menilai pasangan tersebut menjanjikan untuk memang. Simulasi survei duet Anis dan Ahaye relatif menjanjikan, karena dua orang ini dianggap sosok yang berada di luar basis politik pemerintahan. Jadi dua sosok ini Anis dan Ahaye bisa mengkonsolidasikan kelompok-kelompok yang selama ini kritis terhadap pemerintah, kata Adi, saat dihubungi Merdeka.com Jumat 30 September. Kendati demikian, Adi mengatakan, duet Anis dan Ahaye akan kalah telat jika bertarung dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Apalagi, jika Ganjar dipasangkan dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Tapi Anis dan Ahaye agak sulit menang kalau lawan yang dihadapi itu adalah nama-nama berat seperti Ganjar Pranowo yang berpasangan dengan Sandiaga Uno misal. Juga agak berat misal Anis Ahaye dilawan Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil, paparnya. Adi juga menilai, permasalahan duet Anis dan Ahaye menjadi salah satu faktor partai Nasdem, PKS dan Demokrat belum juga mendeklarasi koalisi. Sehingga, menurutnya pasangan Anis dan Ahaye menjanjikan namun rumit untuk diwujudkan. Terlebih, Demokrat masih memajukan Ahaye sebagai salah satu persyaratan dalam koalisi untuk diusung dalam Pilpres 2024. Tapi satu sisi Demokrat punya kepentingan kalau berkoalisi dengan Nasdem dan PKS ya tidak boleh tidak Ahaye harus maju berpasangan dengan Anis. Nah disitulah rumitnya kenapa sampai saat ini sekarang begitu alat pengumuman koalisinya, imbuhnya. Terima kasih telah menonton!